Belinya mah ya nggak usah buru-buru banget ya, karena kalian beli pun ini ya nggak ada spesial yang menarik apapun ya di fiturnya, karena kalian buat Apple Intelligent ini bakalan tertunda ya guys. Khusus buat teman-teman yang udah pake 2 model iPhone ini ya, 14 Pro dan iPhone 15 Pro, atau mungkin teman-teman di luar sana ingin upgrade ke 2 model iPhone ini, masih ragu, masih bingung ngopilih yang mana, tahan dulu, jangan langsung beli. Berikut 6 perbedaan ya guys, antara iPhone 16 Pro dan 2 model iPhone ini, apakah worth it upgrade ke iPhone 16 Pro? Yuk kita bahas. Banyak pertanyaannya masuk ya guys, melalui dari Instagram, apakah ini adalah waktu yang tepat buat kita upgrade ke iPhone, terutama buat teman-teman yang nyari second hand, baik itu mungkin 14 Pro, 15 Pro. Mengingat iPhone 16 Pro ini akan segera reduce bulan depan, kalau dari aku pribadi sih mending teman-teman tahan dulu ya, jangan upgrade cacat ini. Kalian ngeliatin dulu ya perbedaannya apa aja sih ya, antara 16 Pro, 15 Pro, 14 Pro. Kalau udah teman-teman dapet spesifikasi detailnya, baru ya teman-teman menentukan ya, mana iPhone yang paling tepat buat kalian ya, sesuai dengan budget juga ya guys tentunya. Nah pada video kali ini aku akan bahas ya guys, 6 perbedaannya yang ada di iPhone 16 Pro ini. Apa aja sih perbedaannya, dan apakah waktu itu ya upgrade ke iPhone 16 Pro-nya, langsung aja ya guys, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama kita akan ngebahas dari ukuran size-nya ya. Kalau ngebahas size dari 14 Pro ke iPhone 15 Pro, ini semua itu sama ya guys, nggak ada perbedaan. Sama-sama 6,1 inch, dan buat versi Pro Max-nya ini sama ya guys, 6,7 inch. Dan beritanya ini juga udah cukup kuat banget, dan kayaknya ini pasti ya guys, iPhone 16 Pro-nya kan hadir dalam size yang lebih baru, 6,3 inch buat iPhone 16 Pro-nya, dan buat iPhone 16 Pro Max menjadi 6,9 inch. Lanjut yang kedua, ngomongin perbedaan untuk di bagian display-nya. Secara keseluruhan dari display ini sebenarnya tuh ya hampir sama aja guys. Note saya pun juga ini masih sama tampilannya, nggak ada yang berubah. Cuma di sini ada sedikit perbedaan, dari display 14 Pro ke display iPhone 15 Pro bisa dibilang ini memang agak identik ya guys, kayak cuman ngomongin bezel ini juga lebih tipisnya sedikit aja. Secara keseluruhan ngomongin buat fitur-fiturnya ini sih ya sama aja guys. Dan dikabarkan di iPhone 16 Pro ini, ngomongin dari segi display ini ada peningkatannya guys. Yang pertama, untuk display size-nya, ngomongin buat bezel iPhone 16 Pro, itu bakalan jadi iPhone yang paling tipis ya guys. Dan ini nggak cuman ngomongin di iPhone aja, ternyata ini ngomongin untuk semua kategori smartphone, bezel layar iPhone 16 Pro ini katanya paling tipis ya guys. Dan yang kedua, ngomongin buat layar iPhone 16 Pro ini sih katanya akan jauh lebih terang ya, dibandingkan iPhone 14 Pro, 15 Pro. Jadi secara keseluruhan, kalau kita ngeliatin tampilan display aja perbedaannya, dari 14 Pro sampai 16 Pro pun, ini cuman beda tuh bezel yang lebih tipis, dan layar aja yang lebih terang. Secara off-road sih semuanya bisa dibilang tuh ya hampir sama aja ya guys. Ngomongin buat terangnya pun ini juga masih belum tau seterang apa, cuman kayaknya layar 14 Pro dan 15 Pro aja, buat pemakaian di outdoor-in juga ya udah cukup aja ya. Apakah teman-teman yang udah pake 14 Pro atau 15 Pro saat ini, masih mengeluhkan pake iPhone di luar tuh kayak berasa agak redup, agak nggak terang. Kayaknya ini udah cukup banget ya guys, dan nggak tau nanti di 16 Pro bakalan seterang apa. Yang ketiga ini ya, menjadi poin pertimbangan teman-teman ya sebelum upgrade ke iPhone 14 Pro, 15 Pro, atau mungkin mau langsung upgrade ya ke iPhone 16 Pro-nya. Ngomongin di bagian chipset dan dukungan baterainya ya guys. Nah dari segi chipset sendiri, kita tau ya iPhone 14 Pro series ini masih menggunakan A16 chip bar ini. Sedangkan buat iPhone 15 Pro-nya udah support A17 Pro, dimana ini tuh udah support Apple Intelligent ya. Sedangkan buat iPhone 14 Pro-nya ini dia belum support guys. Dan masuk ke iPhone 16 Pro-nya, dikabarkan akan menggunakan A18 Pro, dimana di sini Apple nggak klaim tuh nanti bakalan ya seperti biasa ya, lebih efesien. Buat daya tahan baterai juga ini akan jauh lebih lama lagi. Jadi intinya kalau teman-teman memang mengincar Apple Intelligent, ya teman-teman upgrade iPhone-nya minimal ya 2 kategorinya ya, kalau nggak 15 Pro, iPhone 16 Pro. Tercuali teman-teman ini ya, mengesampingkan fitur Apple Intelligent, aku rasa pemakaian 14 Pro sampai tahun ini pun, mungkin sampai beberapa tahun ke depan, ini ya masih oke-oke aja ya, masih sangat powerful juga ya iPhone 14 Pro-nya dengan dukungan A16 chip. Sedangkan dari segi baterai sendiri, teman-teman juga bisa lihat ya, dari tabel ini, dari 14 Pro ke 15 Pro dan sampai loncat ke iPhone 16 Pro, itu memang di iPhone 16 Pro seri semuanya ini ada peningkatan ya guys. Seperti dari 15 Pro ke 16 Pro ini juga udah lumayan jauh ya selisihnya, 3200 ke 3500. Sedangkan buat versi Pro Max-nya, ini yang udah paling besar di iPhone 16 Pro Max ini ya, 4676. Sedangkan buat iPhone 15 Pro Max hanya 4400, dan 14 Pro Max-nya hanya 4300. Jadi buat teman-teman yang memang udah mau mengincar iPhone-nya, mau pakaian buat kerja berat, butuh daya tahan baterai yang sangat panjang, ya udah ini ya, di iPhone 16 Pro Max-nya. Apalagi dikabarkan, semua jajaran iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max, itu udah menggunakan lapisan baterai baru ya, material metal ini. Dan buat kedepannya pun, kalau ada penggantian baterai, kaitan sih dengan baterai yang baru ini, itu akan jauh lebih mudah ya guys. Intinya ngomongin buat suhu panas, dengan menggunakan lapisan yang baru ini, itu bisa direduce cukup jauh ya, ketimbang versi-versi sebelumnya. Dan ngomongin buat dukungan daya watt-nya, daya watt charger, baik itu mungkin adapter wall, wireless charger. Untuk iPhone 14 Pro dan iPhone 15 Pro, ini hanya support tuh maksimal 27 Watt. Dan buat wireless charger-nya, up to 15 Watt ya guys. Sedangkan buat iPhone 16 series yang dikabarkan, untuk iPhone 16 Pro ini, ini akan support sampai 40 Watt, dan buat wireless charger-nya, up to 20 Watt ya guys. Jadi seenggaknya, kalau kita nge-charge kayak menggunakan power bank, wireless charger, di iPhone 16 series-nya ini akan jauh lebih cepet ya. Selanjutnya ada di bagian button-nya guys, 14 Pro ke 15 Pro. Di sini 14 Pro tuh nggak punya fitur namanya action button, jadi button di 14 Pro tuh ya masih sama aja seperti iPhone 11 sebelumnya. Cuman kayak button mute, volume up, volume down, dan tombol power. Sedangkan masuk ke iPhone 15 Pro disini apa yang menggunakan fitur namanya tuh action button, gimana kalau kalian juga nggak aktif pake untuk shortcut, ini ya memang agak useless aja ya. Cuman balik lagi, setiap orang ini mungkin punya berbeda-beda ya guys, fungsi tujuannya ya, pake action button. Dan di iPhone 16 Pro disini, Apple nambahin satu button lagi, itu adalah capture button. Dan ngomongin buat capture button ini, itu konsum ya guys, karena dari video ini pun kamu bisa lihat, ngomongin buat bocoran case iPhone 16, ini juga udah ada lubangannya ya, buat di bagian capture button-nya. Jadi di sini capture button hadir ya buat semua jajaran iPhone 16, 16 biasa sampai 16 Pro Max-nya. Yang terakhir di bagian kamera ya, kalau ngomongin buat kamera, sebenarnya sih semua kamera iPhone tuh 12MP-nya juga udah bagus-bagus banget ya. iPhone 11 juga udah oke, 12, 13 juga masih sangat bagus banget kameranya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan 3 model high-class ini ya, 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro, ini ya udah the best aja, apalagi mungkin teman-teman kayak cuman asal jepret aja, kayaknya juga teman-teman nggak begitu merhatiin banget ya perbedaannya. Nah cuman dari 14 Pro ke 15 Pro perbedaannya, di sini tuh di 15 Pro tuh kita bisa mengatur buat ukuran lensanya ya guys, bukaan lensanya. Teman-teman juga bisa mengubah 20MP ke 24MP, untuk kayak khusus di bagian foto. Dan dikabarkan, untuk dari iPhone 15 Pro ke 16 Pro, peningkatannya ya yang pertama. Untuk fitur 5x optical zoom ini bahkan hadir di iPhone 16 Pro-nya. Dan ngomongin buat fitur kamera ultrawide 16 Pro dan 16 Pro Max, ini udah support ya guys, 48MP. Paling tuh aja ya, ngomongin buat perbedaannya, 15 Pro dan 14 Pro ultrawide-nya masih 12MP. Jadi kayak teman-teman pertimbangin lagi aja ya. Kalau memang kalian pikir jani ini aktif ya di bagian foto video, aku rasa beli 16 Pro ini ya masih oke aja guys. Apalagi mungkin dengan dukungan Capture Button. Ya mungkin aja ya bisa semakin ngebantu teman-teman ya buat pengambilan video, pengambilan foto, tinggal kayak sentuh-sentuh aja. Ini ya masih belum tau ya guys, seperti apa nantinya. Cuman harusnya sih kamera 16 Pro ini bakalan gokil banget ya. Tapi balik lagi guys, beli iPhone sesudahkan kebutuhan teman-teman ya. Kalau memang kebutuhan teman-teman bukan buat profesional foto, cuman ingin mendapatkan fitur Apple Intelligent, nah teman-teman beli ya iPhone 15 Pro-nya. Cuman ke teman-teman memang nggak begitu peduli dengan Apple AI. Aku rasa beli 14 Pro ini juga masih oke-oke aja guys. Jadi intinya, kalau teman-teman ingin upgrade iPhone, teman-teman jangan beli sekarang ya, teman-teman tahan dulu. Belinya nanti ya guys setelah Apple Event di bulan September. Nah teman-teman liatin ya, apakah 16 Pro ini tuh bener-bener worth it buat kalian upgrade? Kalau dari pribadi, kalau teman-teman udah pake 15 Pro terutama, 15 Pro ke 16 Pro ini jelas ya guys, menurut aku sih ini sama sekali nggak worth it ya. Tampilan di sini juga masih gini-gitu aja, cuman kayak nambahin button, kamera tipis-tipis, bezel yang lebih tipis, ini ya masih belum ada perbedaan yang sangat nyata ya. Dari 14 Pro ke 16 Pro ini ya oke lah ya, cuman walaupun ini masih kayak agak nanggung banget, karena 14 Pro sendiri masih sangat powerful banget ya kalian pake di tahun 2024 ini. Terkecuali kalau teman-teman upgrade-nya dari iPhone 12, iPhone 13, loncat ke 16 Pro, nah ini sih worth it banget ya guys. Cuman kalau 2 model ini, kayaknya sih ini masih kurang ya. Ini menurut aku pribadi, menurut teman-teman gimana nih ngomongin buat iPhone 16 Pro-nya, apakah bakalan laris ya dengan fitur Apple Intelligent, walaupun ngomongin buat Apple AI, ini tuh bakalan delay ya guys, akan hadir di iOS 18.1 ya, bukan di 18.0. Jadi nantinya, pada saat peredasan Apple Event nanti ya guys, mungkin di tanggal belasan, rilisnya iPhone 16 itu nggak dibaringin ya, dengan Apple Intelligent, ini sih sangat menyedihkan banget ya. Fitur yang kita tunggu-tunggu, menjadi andalanya Apple, ini malah delay ya guys. Dan nanti baru di tahun 2025, ini ngomongin buat semua fitur Apple AI itu baru running normal ya guys, running full support ya di iPhone-iPhone, jadi ngomongin buat 18.1, ini tuh fitur Apple AI juga masih sangat terbatas banget ya guys, apa yang dikabarkan ngomongin buat Apple AI, ini bahkan dibuat tuh ada beberapa fitur yang langganan ya guys, setiap bulan kita harus bayar, ini sih gokil banget ya, duit terus ya Apple ini, jadi buat teman-teman di luar sana yang memang ada niatan juga buat upgrade ke iPhone 16 serisnya, 16 biasa, 16 Pro, 16 Pro Max, belinya mah ya nggak usah buru-buru banget ya, karena kalian beli pun ini ya nggak ada spesial yang menarik apapun ya di fiturnya, karena kalian buat Apple Intelligent ini bakalan tertunda guys, paling kayak cuman ngerasain, capture button aja, selebihnya ini semuanya hampir sama. Nah itu dari ruang pribadi, kalau teman-teman ingin berkomentar menambahkan iPhone 16-nya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!